Itu bukan dari pesantren, bukan, bukan sekolah agama, bukan, tapi mereka itu intelektual, belajar sendiri, dan kemudian ngambil studi-studi di program tinggi. Makanya, hal yang menarik, kalau dakwah di kalangan masyarakat barat, itu, itu memang lebih intelektual. Karena yang dihadapi itu masyarakat yang senang diskusi, yang dihadapi masyarakat yang memang intelektual. Sehingga buku-bukunya, cara dakwahnya itu lebih intelektual. Tidak ada kemudian demonstrasi ramai-ramai, tidak ada, itu langsung urusan hukum, itu langsung urusan polisi di sana. Jadi kalau di sini masih senang ramai-ramai, teriak-teriak di jalan, di sana tidak ada. Di sana dakwahnya lewat seminar-seminar, diskusi, atau nulis buku, karena masyarakatnya itu beda dengan di kita. Nah, ini satu contoh saja, bagaimana masjid itu beda-beda karakternya. Di Aceh, di Padang, di Jawa, itu masjid juga beda-beda. Misalnya, masjid di sekitar sekolah. Jadi, masjid itu fungsinya bagian dari sekolahan. Sekolah yang bagus, dianggap belum komplek, kalau belum ada masjidnya, misalnya. Tapi ada lagi juga kemudian, memang masjid untuk bisa. Tapi satu hal yang kita sepakati adalah, sekarang ini masjid.